Virus Corona COVID-19 menjadi wabah dunia yang sudah banyak memakan korban. Data Corona terkait Indonesia, tanggal 15 Maret tahun 2020 dilansir dari laman bbc.com. Data menunjukkan jumlah kasus virus Corona di Indonesia dari 96 pasien, 8 pasien sembuh dan 5 meninggal. Terkait hal tersebut kegiatan keagamaan umat Hindu sekabupaten Konawe yang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret mendatang ditunda. Hal ini berdasarkan keputusan bersama dari seluruh perwakilan desa adat di Kabupaten Konawe. Keputusan tersebut diambil saat rapat di Bendung Ameroro tanggal 15 Maret tahun 2020. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Konawe, Inengah Sumendra bersama Wakil Panitia Melasti Imade Asmaya. Melasti bersama umat Hindu tingkat Kabupaten Konawe di tahun genap itu sudah mempersiapkan secara matang yaitu dengan membentuknya panitia dan panitia sampai saat ini telah melakukan beberapa tugas-tugasnya. Namun dalam kondisi saat ini di mana yang sudah menjadi isu global yaitu mewabahnya virus COVID-19 atau corona yang sudah menjadi isu mendunia. Menindaklanjuti itu, Parisada pada kondisi dinamisator yaitu mengambil dua sikap. Mengajak umat Hindu di Kabupaten Konawe untuk mengambil sikap taat terhadap pelaksanaan Dharma Negara, juga taat terhadap pelaksanaan Dharma Agama. Berkaitan dengan ketaatan umat Hindu terhadap pelaksanaan Dharma Negara, majelis umat Hindu di Kabupaten Konawe menghimbau untuk pelaksanaan melasti bersama di tingkat Kabupaten Konawe. Jadi formulanya dirubah, yaitu dengan melaksanakan pelaksanaan melasti di desa perkaraman masing-masing dan program ini akan ditanda lanjuti oleh panitia secara bersama-sama dengan jajaran kelembagaan Hindu yang ada di tingkatkan Kabupaten Konawe. Intinya kami dari panitia sangat mengapresiasi daripada program-program keagamaan ini, tetapi karena memang satu dan lain hal dan memang harus kita hindari sehingga harus kita tunda pelaksanaannya. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan ini bisa kita laksanakan ke depan, di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan kondisinya sudah memungkinkan Pak Parisada. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Konawe, terutama yang beragama Hindu, permohonan maaf kami sebagai panitia juga bukan karena kami tidak mampu untuk melaksanakan, tetapi karena keadaan dan kondisi, situasi hari ini. Melasti adalah upacara pensucian diri untuk menyambut hari raya nyepi oleh seluruh umat Hindu. Upacara melasti digelar untuk menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Upacara melasti dilaksanakan di pinggir sungai dengan tujuan mensucikan diri dari segala perbuatan buruk pada masa lalu dan membuangnya ke laut. Kegiatan melasti ditunda mengingat kegiatan tersebut akan mendatangkan seluruh umat Hindu sekabupaten Konawe yang masanya mencapai ribuan orang. Kebijakan ini disepakati untuk mengurangi resiko terpapar virus corona yang tidak dapat diteksi kasat mata. Kegiatan melasti tetap dilaksanakan namun dilakukan oleh masing-masing desa adat dan tetap dipantau oleh kepanitiaan melasti yang sudah dibentuk sebelumnya. Terima kasih telah menonton!